Cahaya perak bukit timur jelit 2. Ibu. H.U.Y.J.Y. di sini. Sebenarnya Sinona tidak mengetahui bahwa orang itu adalah ibunya, cuma karena ia dalam keadaan bingung maka tak terasa sudah terlepasan mulut. Terdengarlah suara berkumandang bersahutan, sedang orang itu tetap berjalan sambil menundukan kepalanya. H.U.Y.J.Y. semakin bingung, berulang ia memanggil, dan setelah agak dekat, orang itu tiba-tiba mendengak dan berseru. Apakah H.U.Y.J.? Betul. H.U.Y.J.Y. berada di sini sahut Sinona kegirangan. Orang itu pun mempercepat langkahnya saatlah tiba di tepi jurang, jelaslah bahwa orang itu adalah Ciesian Kau. Kini mereka saling berpandang-pandangan, Tiat K.U.Y. Lolo bersama Sinona dengan terperanjat melihat bahwa ujung baju Ciesian Kau telah tersobek sepotong. Dalam hati mereka timbul alamat buruk. Ciesian Kau dengan wajah pucat-pias melambaikan tangannya memanggil. Tiat K.U.Y. Ciam Pue, harap lekas kemari bersama H.U.Y.J.Y. Ketika mereka menoleh, tampak tidak jauh sebuah tangga batu mebujur lurus dari dalam jurang, tapi di tengah-tengahnya putus. Sepuluh tombak panjangnya, cukup untuk mereka loncat keseberang. Ciesian Kau menanti mereka melompat datang, kemudian menyongsong sambil berkata, H.U.Y.J., Kau jangan menanyakan apa-apa lagi. Mari kita pulang dari sini. Ini sungguh mengejutkan. Air muka ketiga orang ini masing-masing menunjukkan perasaan yang berbeda. Sementara itu dari arah lain tampak berjalan seorang pemuda baju kuning dengan pelahan-lahan. Pada pundak pemuda itu tergantung sebuah busur besi, dan pada punggungnya tersisip sebilah pedang. Air mukanya dingin tidak berperasaan, berjalan tak seberapa jauh, tiba-tiba ia menengadah ke atas langit. Dengan perbuatanku ini, kiranya dapat membalas budi ibuku yang telah mendidik membesarkan diriku. Hahaha. Dia berkata seorang diri, dan tiba-tiba menggeleng kepalanya. Tidak, tidak. Tidak. Aku harus menuruti pesan ibu untuk membunuh semua orang laki di kolong langit ini. Dan tampak pada ujung bibirnya tersungging senyuman dingin, dan kembali ia berjalan menyusuri lereng gunung dengan tindakan perlahan-lahan. Tiat kau ye lalu berdebar-debar hatinya. Air muka Cie Le Sian Kau suram, dan pada sudut matanya tampak bekas air mata. Apa kau ketemu Kie Tiantai Seng Sinanek berbisik? Cie Sian Kau tidak menjawab, tapi pelbuannya mengulurkan tangannya dan menjawab. Dengan sebelah tanatin aku tidak dapat mengalahkan dia, lima tahun kemudian, aku akan lawan dia dengan dua belah tangan kuni. Kata-katanya hampir diucapkan sepatah, demi sepatah, tapi seolah-olah mengandung kedukaan. H.U.Y.J.Y. dengan cemas mencekal kedua tangan ibunya. Ibu, apakah kau dikalahkan Kie Tiantai Seng? Bagaimanapun si Nona Sukar percaya bahwa ibunya bisa dikalahkan Kie Tiantai Seng. Sambil mengelus pundak putrinya, Cie Ie Sian Kau berbisik, Anak, kita harus pulang. Lima tahun kelak, ibumu akan mengajakmu kembali ke Tiang Goan. Suaranya kaku, dia berdiam sebentar lalu menoleh pada si Nenek. H.U.L.C.Y.M.P.W.C., saat ini aku hanya bisa berkata bahwa kepandayan Kie Tiantai Seng tiada terah tingginya, dan kau tak usah pergi mengabarkan kepada partai yang bersangkutan. Kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya, menggandeng tangan H.U.Y.J. untuk diajak berlalu. Tiat K.U.Y. lalu berdiri terpaku. Tapi tiba-tiba ia menyelat menghadang dan beseru. Apa kau betul telah bertanding dengan Kie Tiantai Seng? Cie Ie Sian Kau tidak menyahuti, ia hanya melontarkan pandangan matanya yang suram, kemudian bersama putrinya berlalu pergi. Hal ini benar di luar dugaan si Nenek. Mula Cie Ie Sian Kau begitu sangat menghormatinya, tapi sekarang tiba-tiba sikapnya dingin. Jangan telah mengalami suatu perubahan besar. Si Nenek yang semalaman suntuk tidak bisa mengasuh, semula tidak merasakan apa-apa, tapi kini melihat perubahan sikap Cie Ie Sian Kau yang sangat mendadak itu, dan mereka telah pergi meninggalkan dirinya seorang diri, maka dalam hatinya timbul perasaan hampa. Ia tak dapat pula menutupi segala perasaan capainya yang menyerang hatinya. Walaupun saat itu di siang hari, tapi suasana di sekitarnya sangat sunyi sepi. Selagi si Nenek berdiri bengong, sekonyong-konyong terdengar suara bunyi kecapi yang merdu mengalun dari tempat jauh. Suaranya tenang merayu, seolah-olah lagu dari surga. Sementara itu Cie Ie Sian Kau dan putrinya yang sudah pergi jauh, demi mendengar bunyi tetabuhan itu, tiba-tiba berhenti. Mereka mengalihkan kaki ke arah datangnya suara itu. Tiat K.U.Y. Lolo yang menyusul, lantas melihat tidak jauh di tepi sungai berduduk si pemuda baju kuning. Tampak pemuda baju kuning itu sedang asik duduk menggesek pedangnya dengan busurnya, sedang suara merdu itu datangnya justru dari gentaran batang pedang tersebut. Pemuda itu berusia kira-kira 20 tahun, wajahnya tampan sekali. Sambil menundukkan kepalanya ia mempermainkan musiknya. Tadkala busur besinya menggesek batang pedang itu, maka timbulah suara yang kedengarannya merdu seperti kecapi. Ia sedang tenggelam dalam irama, maka kedatangan mereka bertiga, seolah-olah ia tidak melihatnya. Si nenek yang menyaksikan diam-diam terperanjat. Pikirnya mana ada kira menggesek tatabuhan seperti dia ini? Aneh, pemuda ini benar-benar aneh, tak tahu dari golongan mana asalnya. Coba lihat, bukankah dia itu si pemuda baju kuning berkata H.U.Y.J.E. perlahan. Mendengar itu sikap Cialesian kau tidak berubah, tapi si nenek terkejut. Pemuda ini mempermainkan musiknya dengan menundukkan kepalanya, sedang kedua kakinya yang tidak bersepatu dicelupkan ke dalam air. Senantiasa bergoyang-goyang menuruti irama musiknya, sikapnya itu bagaikan seorang anak kecil. Tapi pada ketika itu perasaannya sedang tenggelam dalam pelukan keindahan alam semesta. Sekonyong-konyong suara yang merdu merayu itu berubah menjadi sangat sedih penuh kedukaan. Suara itu mengalun penuh kedukaan bagaikan seorang perempuan yang meratap, mengeluh setapa yang telah menghancurkan taman halamannya? Siapa yang membunuh suaminya? Siapa yang menculik anaknya? Suaranya semakin meratap menyedihkan, membuat mereka bertiga hampir mengucurkan air mata. Selagi mereka terpesona, tiba-tiba bunyian itu berhenti, dan si pemda baju kuning itu mengelah napas sambil menengadah, ak-a-ah. Cialesiao katiwa menegelengkan kepalanya dan berkata kepada temannya, mari kita pergi. Tapi sungguh aneh, pemuda baju kuning itu seolah-olah mempunjai daya tarik yang maha besar. Tiat K.U.Y. Lolo dan H.U.Y.J. seperti tidak mendengar ajakan Ciei Esian Kau itu. Mereka berdiri terpaku bagaikan. Orang yang kehilangan ingatan. Si pemuda pelahan-lahan masukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan menggantungkan busur besinya pada pundaknya, dan mengguman seorang diri. Aku pun harus pergi juga. Ah-ah-ah, dunia yang luas ini tak tahu aku harus menginap di mana malam ini. Kata-katanya ini seperti ditujukan kepada orang lain, tapi seperti juga terhadap diri sendiri. Tak peduli ia berkata untuk orang lain maupun untuk diri sendiri tapi melihat sikapnya itu, Siang telah melenyapkan seluruh kecurigaan hati Sinona. Pemuda ini pun sangat aneh. Ia hendak berlalu pergi. Tong niagin H.U.Y. F.C.T. Sian K.U. melihat pemuda baju kuning itu bangun, menjadi kuatir, mari kita pergi sekarang ujarnya. Tiat K.U.Y. Lolo dan H.U.Y. J.E. penuh diliputi rasa keheranan, maka tatkala pemuda itu hendak berlalu, mereka pun segera saling berpandangan. Kemudian mereka bertiga pergi menyusuri kali kecil itu. Setibanya di tempat jauh, H.U.Y. J.E. tak tahan lagi. Ibu, apakah kau telah mengetahui asal-usul orang itu? Wajah J.U.Y. Sian kau sangat suram, ia menarik napas panjang-panjang tidak menjawab. Si nenek yang berpengalaman, segera dapat menduga separoh. Hatinya berpikir bahwa potongan badan orang itu sangat tidak asing, baginya. Tapi ia tidak mengutarakan pendapatnya itu, demi mendengar pertanyaan yang diajukan H.U.Y. J.E., maka ia menyelam. Pemuda itu sangat mengherankan, H.U.Y. J.E. berpaling. Si nenek pura-pura mengelah napas. Dari semalam aku senantiasa diperolokan K.U.Y. Tiantai Seng, orang ini masih begitu muda, dan seorang diri datang ke tempat sepinan tiada orang ini. Apa kau kira K.U.Y. Tiantai Seng hanya memusuhi kita dan tidak mengganggu dia itu? Si nenek jelas hendak mengutarakan kecurigaannya terhadap pemuda baju kuning itu dan diam diam telah membongkar isi hati Cialesian. Kau, tapi sayang si Aona tidak mengetahui maksud yang dikandung orang. Hal ini tidak mengherankan. Apa? Tidak mengherankan bertanya si nenek tertawa. Menurut pendapatku, pemuda ini tentu bukan baru datang pagi ini. Jika benar ia sudah datang sejak semalam, maka aku sangat mengkhawatirkan bahwa ia mempunyai hubungan erat dengan K.U.Y. Tiantai Seng itu. Jelaslah bahwa kata-katanya itu diucapkan untuk memperkuat dugaannya. Hari si Nona terkejut, tapi bagaimanapun ia tidak mau mempercawai. Wajah orang ini sangat pengasih halim, mana bisa disamakan dengan momok Ye Tiantai Seng yang sangat kejam. Tiat K.U.Y. Tiantai Seng yang sangat kejam. Bukankah mula kau orang tua mengatakan bahwa orang shikam itu mungkin penjelmaannya manusia momok itu? Si nenek tertawa getir. H.U.Y. Kau Nio, walaupun kepandayanmu sangat tinggi, tapi kau masih sangat muda bukan aku si nenek Jualaga, tapi aku lihat asal-usul pemuda itu tidak jelas, jika kau tidak percaya boleh kita buktikan kelak. H.U.Y. Jiay bermesem. Tentu saja, aku pun sangat mencurigainya karena kita kan belum kenal dengan dia. Tiat K.U.Y. Lolo tidak ingin membantah ih lagi, ia dapat mengetahui berapa dalam kepandayan pemuda shikam itu, karena mereka sudah pernah saling bergeberak. Tapi pemuda baju kuning ini lain lagi halnya, perawakannya mirip benar dengan bayangan merah itu. Hanya dengan menyaksikan kepandayan menggesek pedang dengan busurnya itu, sudah cukup jelas bahwa pada masa ini yang memiliki kepandayan semacam dia rasanya tidak seberapa orang. Lagi pula ia menampakkan dirinya tatkala K.U.Y. Tiantai Seng sedang sebentar menyusul sebentar sembunyi, maka hal mencurigakan tentu lebih banyak dibanding dengan Kamli itu. Suasana kembali tenang, mereka bertiga berjalan tanpa bicara. Mendadak saja H.U.Y. menjerit, Coba lihat apakah itu? Semua orang mengarahkan pandangannya ke tempat yang ditunjuk si Nona, dan tampak di pinggir jalan sebuah huruf Jin atau orang yang sangat besar dan di pinggir huruf ini tergores pula tulisan K.U.Y. Tiantai Seng. Tiat K.U.Y. Lolo menggerutu, Orang? Orang? Apa gerangan artinya? Tanda tanya. C.U.Y. Lesiankau membelalakan matanya. Soal ini benar pelik. Mari kita jalan lagi untuk memeriksa berjalan tak seberapa jauh, tiba-tiba ia berhenti dan berseru, Li Jin. Tanda seru berarti orang perempuan. Tiat K.U.Y. Jepat menyusul. Si Nona dengan penuh keheranan bertanya. Orang perempuan. Hektometer, apa yang ia mau? Benar-benar aneh, mungkinkah ia mempunyai hubungan dengan kaum wanita kita setelah berhenti sebentar lalu Cialesian K.U. berkata pula jangan masih ada huruf lain. Kata-katanya ini seolah ditujukan kepada dirinya sendiri, maka ia pun segera berjalan pula. Tiat K.U.Y. Loto dan Si Nona mengikut di belakang. Jalan lagi tidak jauh, betul saja di pinggir jalan kembali tampak sebuah huruf set atau bunuh bila ketiga huruf itu dirangkaikan menjadi membunuh kaum wanita. Mereka bertiga terkejut semuanya. Mereka adalah orang-orang wanita. Membunuh kaum wanita. Hektometer, mengapa dia tidak menurunkan tangan terhadap kita dengan penuh kemendongkolan Cialesian kau mencaci? Si Nona pun ikut murka. Benar. Jika ia hendak membunuh kaum wanita, mengapa tidak segera menurunkan tangan jahatnya kepada kita? Tapi tiba-tiba Sinonek teringat akan kejadian yang pernah ia alami itu. Koma ternyata semua jauh dijadikan korban adalah orang-orang lelaki, maka kini tak kalah melihat kata-kata membunuh kaum wanita bukankah itu berarti sangat bertentangan dengan apa yang pernah ia saksikan. Si Nona mohon penjelasan, Kaum wanita macam apa yang harus dibunuh? Hati mereka penuh diliputi pertanyaan yang sukar dijawab. Bila Kietian Tan Seng hendak membunuh kaum wanita, tapi mengapa yang dijadikan korban kesemuanya adalah kaum pria? Itu tidak betul. Benar-benar soal ini sangat pelik, mendomal Sinonek, ah ah ah, jangan ia sudah mengubah tujuannya, dan saat ini, sedang mengancam jiwa kita bertiga? Coba kita periksa lagi Cieie Sienkau mengusulkan. Mereka pun berjalan terus, kira-kira lewat 30 tombak jauhnya, Cieie Sienkau menghentikan langkahnya. Hampir berbareng mereka melihat pula satu huruf put atau tidak, hati mereka menjadi lega. Apabila keempat hurur itu dirangkaikan, maka berarti put set lijin atau tidak membunuh kaum wanita syukur, syukur, berkata Nenek, pantas semalam semua tokoh. Telah dicelakai, hanya aku si Nenek seorang yang luput, kiranya dia sangat menjungjung tinggi martabat kaum wanita. Tapi Cieie Sienkau sebaliknya mendersis. Hektometer, biarpun ia berbuat demikian, tapi terhadap sakit hatiku ini, lima tahun kemudian aku akan mengadakan perhitungan. Tait KUY Lolo dan HUYJ terkejut, sedang HUYJ sudah bertanya, LBU, apakah KU benar telah bertarung dengan momok itu? Seng ibu tidak menyahuti, wajahnya berubah suram. Pikirannya balik, kepada pemuda aneh baju merah yang berkepandayan sangat tinggi itu. Bukan saja permainan pedangnya lihai dan dasyat membahayakan, lagi pula orangnya aneh sekali. Mengapa ia tidak mau mencelakai kaum wanita? Melihat ibunya tidak menghiraukan pertanyaannya, si gadis maklum bahwa ibunya tentu telah dipecundangi. Tapi, HUYJ mengetahui benar bahwa kepandayan ibunya sangat tinggi dan jarang tandingannya. Maka bila benar-benar ibunya telah dikalahkan oleh KUYEN TAISENG, maka di kolong langit ini jangan harap ada orang lain yang bisa, menandingi momok itu. Berpikir demikian, maka insyaalah dia bahwa kejadian itu sangat besar akibatnya. Hatinya menggigil dingin. Tiat KUYELOLO melihat air muka ibu dan anak berubah pucat. Maklumlah ia bahwa bukan-bukan saja Cielesian kau sudah bertemu dengan Kietian Tai Seng, malahan mungkin sudah bertanding dengannya. Lapun mengetahui kepandan Cielesian kau yang tinggi tiada lawannya, tapi kini ternyata ia sendiri tidak bisa merobohkan Kietian Tai Seng, maka meski kerahkan seluruh orang-orang pandai, nampaknya tiada berfaedah sama sekali. Si nenek putus asa, keberaniannya luntur. Timbulah pula keinginannya untuk mengundurkan diri dari dunia Kangou. Seng waktu berjalan terus seperti sedia kada, Cielesian kau menengadah memandang Seng Suria yang bertanding di atas kepalanya. Tiat KUYE Ciam Pue, maafkan kami tidak bisa menemani kau pula, semoga kiranya lima tahun kemudian kita bertemu lagi. Maka ia pun segera berlalu bersama putrinya, dan sekejap saja sudah lenyap di telan pepohonan. Tanda Bintang. Tiat KUYE Lolo dengan perasaan sangat berat berjalan menuruni gunung. Hatinya sangat risau, pikirannya ruwet penuh pertanyaan tapi di saat itu, mana mungkin ia bisa mengatasinya? Semula ia mengambil keputusan untuk pulang ke gunung HW Asan, untuk kemudian tidak mencampuri pula segala kejadian di Kangou. Time kemudian teringat akan kematian Beng Cheng Tai Su dan lain-lainnya. Yang sangat menyedihkan, bila ia tidak memberikan kabar kepada pihak yang bersangkutan, maka bukankah mereka akan tinggal gelap. Akhirnya ia ambil keputusan untuk menyampaikan berita ke Siaw Lim Sye. Setelah keputusan, hatinya menjadi ringan. Ia berjalan lewat teli. Tiba-tiba terdengar kembali suara kecapi dari belakang. Tiat KUY Lolo menghentikan langkahnya. Hektometer, dia sudah mengejar pula. Saat ini, Tiat KUY Lolo ibarat sebuah sampan yang terumbang abing di atas laut yang bebas. Semula ia mencurigai Kamli, tapi setelah bertemu dengan si pemuda baju kuning, maka kecurigaannya lambat laun berkurang dan lenyap dari pikirannya. Suara kecapi itu makin dekat kedengarannya. Tak tahan lagi ia menoleh ke belakang. Betul saja tampak si pemuda baju kuning dengan menggantungkan busur besi di atas pundaknya, tangan kirinya menyekal punggung busur, dengan tangan kanannya mementil tali busurnya, yang memperdengarkan irama yang merdu. Sementara itu pemuda tersebut sudah datang mendekati. Begitu melihat si nenek berdiri terpaku di tengah-tengah jalan, maka ia pun memberi hormat. Popo, apakah sedang menikmati keindahan alam? Suara lagu itu pun ikut berhenti bersama dengan pertanyaannya. Itu. Hektometer, hektometer. Kau benar pandai bersandiwara dalam hati si nenek. Berkata. Entah mengapa walaupun hati si nenek membenci pemuda ini, tapi tatkaltia melontarkan pandangannya, hatinya menjadi lemah. Pemuda baju kuning ini bukan saja berwajah tampan, lagi pulair mukanya bersinar terang berbeda sekali dengan kamli. Aku si nenek yang sudah tua mana ada kesenangan untuk. La rasakan mulutnya seperti tersumbat sukar untuk bicara lebih lanjut. Apa Popo sedang menghadapi kesulitan bertanya pula pemuda itu sambil tersenyum. Sebenarnya si nenek berniat akan menuturkan segala pengalamannya, tapi segera ia urungkan maksudnya, bila ia ingat bahwa si pemuda mungkin adalah Kietian Taiseng. Potongan badannya mirip benar dengan baju merah itu, terpaksa ia menyahuti juga demi tata kesopanan. Hal ini sungguh sulit dijelaskan, saudara muda. Apakah mempunyai suatu keperluan maka seorang diri datang ke tempat sunyi ini? Pemuda baju kuning itu tenang saja. Terhindar dari malapetaka, kelak tentu akan memperoleh banyak. Rejeki. Popo, aku kini bagaikan orang yang bangkit kembali dari kematian. Kata-katanya inilah ksana pisau tajam yang menusuk hati. Tiat KUY lolo terperanjat. Sekejap saja, kembali pula kesikap semula yang penuh diliputi kecurigaan, tapi dasar ia sangat berpengalaman, maka kesangsiannya ini tidak diperlihatkan. Saudara muda, apakah maksud ucapanmu itu tapi diam-diam ia bersikap siap siaga? Pemuda itu melirik kepada si nenek, dan bersikap seperti tidak memperhatikan perubahan muka orang. Apa Popo datang untuk menengokikin HWA San Chu? Ah ah ah, tak dinyana mereka telah mati dengan tidak diketahui jelas sebabnya. Si nenek tak bisa menahan dirinya pula, lah melangkah maju. Hektometer, hektometer, siapa kau ini? Bagaimana kau bisa mengetahui peristiwa KUHW Asia dengan begitu jelas? Pemuda baju kuning itu melihat si nenek sudah mulai naik pitam, lantas tersenyum. Tak perlu aku merahasiakan lagi, aku pun merupakan ikan yang lolos dari jala. Kata-katanya ini terang menyindir si nenek. Si nenek berteriak dengan nyaring. Terdengar suara desiran angin keras, si nenek menghantam dengan tongkatnya. Koma VI. Pemuda baju kuning. Pemuda baju kuning itu cepat berkelit. Popo jangan kau terburu napsu, aku hendak mengatakan sesuatu serunya nyaring. Si nenek mana mau mengerti? Ia memukul pula dengan tongkatnya. Tanda seru. Pemuda itu ternyata sangat gesit seperti kera, walaupun si nenek berturut-turut menyerang dengan hebat, tapi ternyata baju orang pun tak berhasil ia menyentuhnya. Kecurigaan hati si nenek semakin bertambah, karena menyaksikan kepandayan si anak muda itu yang sangat tinggi lah sudah memastikan kini bahwa pemuda baju kuning ini tak bisa diragukan lagi adalah kie. Tian Tai Seng. Si nenek menyerang bagaikan gila. Mula si pemuda tidak ingin membalas, tapi demi melihat serangan si nenek yang terus-menerus dan berbahaya, hatinya menjadi gusar. Pikirnya bila dia bukannya itu orang yang pernah menolong jiwa ibunya, Hektometer, jangan harap bisa hidup sampai hari ini. Tiba-tiba ia menyempok tongkat si nenek dengan busurnya, dan terang. Meski senjata tongkat lebih berat, tapi tak urung si nenek terhuyung mundur satu langkah. Setelah berdiri tenang kembali, si nenek berteriak murka, mengapa kau tidak membunuh aku? Air muka pemuda itu sedikit berubah. Hektometer, popo sudah tua, tapi napsu masih besar. Dalam dua hari ini berturut si nenek telah dipermainkan orang, kejadian ini belum pernah ia alami seumur hidupnya. Hatinya mendongkol sekali, dengan murka ia menyemprot. Hektometer, kalau kau hendak membasmi seluruh orang-orang pandai, mengapa sebaiknya tidak membunuh juga kaum wanita? Ucapan ini seolah-olah ditujukan kepada Kietian Tai Seng yang menjelma sebagai pemuda baju kuning. Air muka pemuda itu tiba-tiba tertutup oleh awan suram, tapi sekejap kemudian, kembali pula ia bersikap tenang, dengan dingin ia menyaut. Kiuhawe Asemcu adalah guruku, kini semuanya telah dimusnahkan musuh. Kedugaan hati Boampoe bagaikan lautan dalamnya. Tiat KUY lolo terkejut, matanya membelalak besar. Aneh, benar-benar aneh. Kiranya dia murid Kiuhawe Asemcu, pantas tadi ia mempermainkan musiknya dengan irama yang penuh kedukaan. Tiat KUY lolo agak ragu. 20 tahun sudah ia tidak berhubungan dengan Kiuhawe Asemcu, Kiuha Asemcu kini telah dinasa. Sulit untuk mengetahui apakah pemuda itu tidak berdusta. Tapi kalau melihat kelakuannya, membuat si nenek percaya. Maka dengan demikian Kietian Tai Teng tentulah kamli. Si nenek berdiri terpaku. Kembali terdengar pemuda itu berkata pula. Boampoe baru pulang dari rantau, tapi ternyata suhu dan saudara telah dibunuh musuh. Walaupun Boampoe bukan tandingan musuh itu, tapi meski tubuh hancur luluh, Boampoe akan menuntut balas. Sumpah pemuda itu tegas sekali. Kini Hwe Asemcu telah tertimpa malapetaka dan hanya kau seorang yang berhasil meluputkan diri, entah apa yang hendak kau perbuat sekarang bertanya si nenek. Boampoe mohon petunjuk popo jawab si pemuda. Si nenek mengelah nafas. Pikirannya kacau. Sebetulnya ia menaruh curiga terhadap si anak muda tapi kini keadaannya benar-benar di luar dugaan. Setelah berpikir sebentar, akhirnya ia menyahut juga. Hatiku sendiri masih ruwet, tak dapat memberikan pendapat apa-apa kepadamu, sebaiknya kau sendiri yang bertindak. Sehabis berkata, ia pun berlalu. Pemuda baju kuning memandang punggung si nenek lalu menarik nafas panjang dan menggumam seorang diri. Ak-a-ah. Aku mati tak menjadi soal, tapi aku khawatir kelak seluruh kangau menjadi dunia kaum wanita. Kata-katanya seperti mengandung arti yang sangat dalam dan betul saja, si nenek yang baru melangkah beberapa tindak, tiba-tiba berhenti. Kietian Taeseng sangat kejam, walaupun ia berkata tidak membunuh kaum wanita, tapi aku ingin lihat apa dia bisa mempertahankan kata-katanya itu. Tentu ia akan mempertahankannya, jika tidak, maka ia bukannya Kietian Taeseng lagi. Apa dia katakan ini kepadamu? Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Jikalau Bu Ampuei bertemu dengan dia, Niscaya tidak bisa bicara dengan Popo lagi. Kata-katanya ini aku dengar dari mulut seorang Ci Ampuei. Siapa dia? Lekas kau beritahu. Di kolong langit ini, Kietian Taeseng takut hanya takut terhadap seorang, apa Ci Ampuei tidak tahu. Si Nenek mencoba mengingat, tapi biar bagaimanapun tak tahu siapa gerangan orang yang dimaksud itu. Maka akhirnya ia pun berkata, Sudah lama aku tidak mencampuri urusan Kang Ngong, maka sebaiknya kau memberitahukannya. Orang yang Bu Ampuei maksudkan bukan lain ialah Cui Hang Kiam Kek atau pendekar pedang pengejar angin Yap Siong Lak, majikan dusun Yap Kepo. Dewasa ini hanya tinggal ia seoranglah yang bisa menandingi Kietian Taeseng dan Bu Ampuei pun sekarang hendak pergi mencarinya. Oh bagaikan seorang yang baru sadar dari lamunannya, si Nenek mengetuk kepalanya, mengapa aku begini goblok, sampai orang ini tidak kuingat? Pertempuran Kietian Taeseng. 30 tahun yang lalu, Kietian Taeseng malang melintang dalam dunia Kang Ngong. Tak kala itu para tokoh bulim banyak yang telah dipecundangi. Pada masa itu, nama Cui Hang Kian Kek Yap Siong Lan terkenal seperti Kietian Taeseng, dia sebagai seorang golongan muda, telah bertempur semalam suntuk dengan Kietian Taeseng di atas gunung Tian San, dan berhasil merobohkan lawannya. Maka semenjak hari itu Kietian Taeseng tidak menampakkan pula dirinya di kalangan Kang Ngong. Peristiwa ini meski terjadi puluhan tahun yang lalu, namun masih senantiasa menjadi pembicaraan setiap orang. Walaupun Tiat KUY Lolo sendiri tidak ikut menyaksikan pertempuran itu, namun ia mengetahuinya dengan jelas, kini mungkin disebabkan karena orang-orang Ihab Kepojarang ada yang merantau dalam kalangan Kang Ngong, maka itulah sebabnya si Nenek lupa. Pemuda baju kuning mengawasi wajah Tiat KUY Lolo. Pemuda baju kuning itu bukan saja berparas cakap dan sopan santun, lagipun tingkah lakunya sangat menawan hati, si Nenek diam-diam menaruh simpatik terhadapnya. Tiba-tiba angin gunung bertiup keras. Dalam sekelebatan, Mette, Tiat KUY Lolo yang sangat tajam sekilas melihat warna merah pada balik baju si pemuda si Nenek tersirap darahnya. Dalam waktu sekejapan ini insyaflah ia bahwa pemuda yang berada di hadapannya bukan lain adalah Kietian Tai Seng. Cepat ia berlari mengejar dan berteriak. Saudara muda, tunggu sebentar. Aku hendak mengatakan sesuatu kepadamu. Pemuda itu berpaling. Popo hendak mengatakan apa ia bertanya. Si Nenek tersenyum. Kau seorang diri pergi, tentu akan banyak mendapat rintangan, maka lebih baik aku menemani kau. Si Nenek sangat cerdik begitu, melihat warna merah di balik baju si pemuda, maka lantas ia teringat akan bayangan merah yang pernah ia jumpai itu. Walaupun tahu bahwa ia bukan tanding orang tapi ia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ia tahu bahwa Li Tian Tai Seng tidak akan mencelakai kaum wanita, maka tentunya tidak pula menurunkan tangan jahat terhadap dirinya oleh sebab itu ia ingin mengikuti untuk mengadukan penyelidikan lebih lanjut. Ia menduga tentu tawarannya itu akan ditampik namun sungguh di luar dugaannya, ternyata si pemuda itu berkata dengan tertawa. Popo suka turut serta padaku benar-benar Boampoe sangat beruntung sekali, jika Kie Tian Tai Seng menyerang, kau orang tua tentu tidak akan berpeluk tangan saja, bukan? Pemuda itu bicara dengan wajar dan bukan seperti dibuat, tapi si Nenek sudah timbal rasa kecurigaan pula. Aku si Nenek yang sudah tua jangan sudah tiada gunanya lagi, tapi pada saatnya bisa juga berteriak meminta tolong. Pemuda itu tertawa. Popo berhati sangat mulia sekali, Boampoe lebih dulu mengaturkan terima kasih. Habis berkata ia pun mengaturkan hormatnya. Si Nenek menjadi bengong. Pikirannya jika ditinjau dari sifat lakunya itu, apakah ia telah salah lihat? Maka ia membalas hormatnya, dan kemudian mereka berlalu bersama. Hari sudah lohor, seturunnya dari gunung, tibalah mereka pada sebuah jalan umum yang ramai. Orang banyak hilir mudik dengan musuhnya. Setelah tiat KUY Lolo bertanya kepada orang, barulah tahu bahwa tidak jauh ialah dusun Ceng Hoat Cun. Karena perut sudah terasa lapar, maka mereka mempercepat tindakannya. Berselang tidak lama, mereka melihat pohon tidak jauh di depan. Kita sudah sampai di Tiong Hoat Cun berserusi pemuda baju kuning. Si nenek menganggukan kepalanya. Setibanya dalam dusun itu, si nenek menunjuk sebuah rumah makan yang papan merah lokong seng. Mari kita bersantap di rumah makan ini. Pemuda baju kuning tidak membantah, mereka menghampiri rumah makan itu. Di dalam penuh sesak, tiada tempat kosong pula. Sedang pelayan sibuk melayani tetamunya. Pemuda baju kuning bermata tajam, dalam keramaian itu, ia dapat melihat dua tempat kosong yang baru ditinggalkan orang. Tergesa-gesa ia mengajak si nenek. Popo, di sana ada kosong. Badannya menyelinap untuk mengisi tempat kosong itu supaya jangan diserobot orang lain, kemudian ia mi lambai memanggil semenek. Titik dua Popo, lekas kemari. Tingkah laku pemuda itu benar-benar seperti seorang anak kecil yang sangat temannya. Jikalau si nenek tidak pernah bertempur lebih dahulu, maka ia pasti tidak akan mempercayai bahwa si pemuda memiliki kapandayan tinggi. Popo, kau ingin pesan sayur apa? Bukan saja kelakuannya sangat lincah dan ramah tamah, lagi pula. Sikapnya sangat hormat sekali, dengan memanggil Popo pada si nenek yang sangat sedap. Kedengerannya, membuat hati si nenek mulai goyah, hingga kecurigaannya agak keluntur. Selagi tiat KUY Lolo hendak menyahuti, tiba-tiba terdengar suara orang menyapa. Nenek, kau datang juga? Tiat KUY Lolo terkejut. Ia heran bahwa di tempat asing ini ternyata ada orang yang mengenali dirinya. Ia menoleh. Tampak pada meja di ruang tengah, duduk-duduk beberapa orang, dan di antaranya ada yang ia kenal, ada pula yang tidak. Sedang orang yang menyapa dia ternyata adalah tokoh silat dari si Chong Pei. Si telapak besi Tio Yit Jin. Tiat KUY Lolo menjadi girang. Tio Yit Jin pun berada di sini, dia adalah sahabat karibnya Cui Hang Kiam Kek Yapsyong Lan, tapi apakah Yap Po Chu juga turut serta? Bila demikian, maka ini sungguh kebetulan sekali pikirnya. Semangat menjadi berkobar, hingga hampir ia melupakan si pemuda baju kuning. Ketika ia teringat pula, ia menarik pemuda itu. Mari kau turut aku. Pemuda baju kuning tersenyum. Sesampainya di tengah ruang, orang-orang yang sedang berduduk itu sering tak bangun. Si nenek menyapu dengan pandangannya. Kecuali Tia Chiang Tio Yit Jin, tampak dua orang lain, di antaranya si bintang pelintas langit Tong Chinpeng dan Pan LN Liong si naga pengaduk awan Tio Bun Kang, dan yang lainnya ia tidak kenal. Tio Yit Jin buru-buru memperkenalkan kawannya kepada Tiat KUY Lolo. Ternyata mereka itu pun orang-orang yang telah mempunyai nama atau kedudukan besar dalam dunia Kang O. Mereka itu adalah Seng Ciu Pek Wan Ciu Pit Sikera Putih Tangan Sakti dari Tiam Pek Pei, Cubu Cui Teng Wang dari Su Cuan, sedang dua orang lainnya yang masih muda adalah Lun Jau Po dan Lin Nyao Goan dari Godle Pei. Setelah selesai memperkenalkan orang-orang Tio L.T Jin berpaling pada pemuda baju kuning. Siapa saudara muda ini? Si pemuda tidak menanti Tiat KUY Lolo menyahuti pertanyaan orang, ia sudah mendahului. Bo Ampue bernama Kok Piau, anak murid Kiu Hwe Asiye, haaah berseru Tio L.T Jin dengan gembira. Ternyata kita bukan orang luar kami menjenguk Kiu Hwe Asam Chu. Tiat KUY Lolo terperanjat. Selagi ia hendak menceritakan segala apa yang ia alami, Tio L.T Jin sudah menyuguhkan arak dan tidak memberikan kesempatan. Si nenek dapat bersabar, ia meneguk araknya. Kembali Tio L.T Jin bertanya, Nenek, apakah kau pun datang untuk menengok Kiu Hwe Asam Chu? Si nenek mengetahui maksud kedatangan orang ke tempat ini, maka ia menggelengkan kepalanya, mengelah nafas. Pada hadirin yang menyaksikan menjadi heran, mereka insyaf tentu telah terjadi sesuatu yang kurang beres. Wajah mereka berubah tegang. Tio Bun Keng yang merasa berhutang budi kepada Kiu Hwe Asam Chu, tak tahan lagi sudah bertanya. Apa yang telah terjadi pada diri mereka? Pertanyaan ini tiba-tiba mendapat jawaban. Mereka telah mati dibunuh oleh Kietian Seng. Kata-kata ini seperti keluar dari mulut Tiat K.U.Y. Lolo tapi kedengaran seperti juga bukan, dengan kata lain, orang yang berbicara itu seperti berada di antara mereka, tapi setelah diteliti, seperti juga buhan. Hal ini benar-benar bagaikan guntur di siang hari bolong membuat semua orang terkejut bukan kepalang. Tio L.T Jin menengok ke kiri dan kanan, tapi tak tahu di mana orang yang berbicara tadi itu. Sedang Tiat K.U.Y. Lolo demi melihat perubahan air muka semua orang, menyangka bahwa mereka terkejut karena mendengar berita kematian Kiu Hwe Asam Chu yang sangat tiba-tiba itu. Sedikitpun ia tidak mencurige peristiwa lain yang telah terjadi, maka ia pun menarik nafas. Bukan saja Kiu Hwe Asam Chu tapi seluruh Kiu Hwe Asie telah tertimpah malapetaka. Rasa terkejut mereka masih belum hilang, dan kini setelah mendengar berita ini, mereka terpaku bagaikan patung. Semua hadirin berdebar-debar hatinya, tapi tiada seorang pun membuka mulut akan berbicara. Mereka bungkam seribu bahasa. Lewat babar apa lamanya, si nenek dengan pandangan matanya menyapu setiap orang. Kalian mendengar berita kematian Kiu Hwe Asam Chu sudah begitu terkejutnya. Bagaimana mendengar pula berita kematiannya Siaulim Beng Ceng Tai Su, Kun Lun Pek, Beng Yam Tai Hiap, Titik Lu Cie Beng? Semua orang menggigil bagaikan tersiram. Mere S. Sinene kembali berkata pula dengan nada parau. Ak-a-ah. Kecuali Cie Yang Totian yang kehilangan sebuah lengannya, maka hanya aku si nenek seorang saja yang hidup selamat. Hal ini disebabkan karena Kietian Tai Seng itu bersemuaian tidak membunuh kaum wanita dengan alasan ini maka tertolong juga jiwa Cie Lesian Kau bersama putrinya. Kembali setiap orang menjadi gelisah. Mereka tahu bahwa orang-orang yang disebutkan si nenek itu kesemuanya berkepandayan tinggi. Lebih-lebih pula, Cie Lesian Kau yang kepandayannya sangat lihai. Bila cerita ini bukannya dituturkan si nenek yang telah menyaksikan sendiri, tentu tiada orang yang dapat percaya omongan itu. Setiap orang berdebar-debar hatinya seolah-olah pemandangan yang dialami si nenek, kini disampaikan kepada mereka, hingga masing-masing merasa seperti telah menyaksikannya dengan macu kepala sendiri. Sementara itu Tio It Jin si telapak besi berkata dengan penuh perasaan. Ak-a-ah. Sayang Yap Tuako telah menutup pintu mengasingkan diri, bila tidak, Momo ini tidak berani berkeliaran berbuat sewenang. Pada ketika itu tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin. H-M-M-M-M. Suaranya begitu dingin laksana salju meleleh, dan tak asing lagi kedengarannya bagai tiat K-U-Y-Lolo, maka melirik kepada Kok Piau si pemuda berbaju kuning itu. Tampak wajah pemuda itu mencerminkan rasa kaget, hingga si nenek menjadi haran. Suara tertawa itu terdengar dengan tiba-tiba dan menyeramkan sekali, maka semua orang segera mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Si nenek mula mencurigai Kok Piau tapi semua orang melihat ke belakang pemuda itu. Tampak di belakang Kok Piau berduduk seorang darah muda berpakaian serba putih sedang asiknya makan hidangannya, terhadap pandangan semua orang dicurahkan terhadap diri si gadis. Semua orang kembali menjadi haran. Tapi si nenek tetap pada pendiriannya bahwa suara tertawa itu tentu bukannya perbuatan si darah muda baju putih itu, walaupun arahnya itu sama. Itulah perbuatan Kok Piau. Karena suara tertawa ini hanya terdengar sepintas lalu maka mereka tidak dapat mendengar dengan jelas. Jika kecurigaan ini ditumpahkan ke gadis itu, mereka agak bimbang. Alasannya karena wajah gadis begitu cantik lemah gemulai, seperti orang yang tidak berkepandaian sedikitpun, malah asal saja salah seorang di antara mereka mendorongnya dengan sebuah telunjuk, dapat si gadis akan roboh seketika itu juga. Tiat KUY Lolo yang kemudian bertanya, bilakah Yap Pochu menutup dirinya? Mengapa aku tidak pernah dengar dari kawan mengenai dirinya itu? Hal ini tentu Lolo tidak mengetahuinya sahut Tiat Chiang Tio L.T. Jinn sambil menggelengkan kepalanya bulan yang lalu, waktu aku pergi ke TAP Kepo untuk menengokinya, dia tiba-tiba berkata kepadaku bahwa setengah bulan kemudian akan terjadi sesuatu. Betul saja, baru saja aku berlalu, maka segera tersiar berita bahwa Yap Tuako telah menutup pintu mengasingkan diri. Mendengar keterangan Tio Yit Jin, senum orang semakin heran, ternyata pengasingan diri Tiyui Hang Kiam Kek itu tidak lebih tidak kurang tepat pada saat munculnya kembali Kietian Tai Seng. Ong Chin Peng si bintang pelintas langit yang terkenal akan kecerdikannya sejak tadi diam saja pada setelah membahas seluruh kejadian, maka Yap pun berkata, Aku yang rendah masih kurang jelas, aku mohon penjelasan semua orang tidak tahu ia sedang minta penjelasan kepada siapa. Maka serentak mereka menyahuti penjelasan apa itu? Ong Chin Peng tiba-tiba mengalihkan pandangannya kepada Tiat KUY. Lalu, seperti tadi telah Lalu katakan bahwa tokoh dari semua golongan telah dibunuh oleh Kietian Tai Seng, entah apa kejadian itu Lalu menyaksikannya dengan matuk kepala sendiri? Betul, kecuali tentang kematian Lu Chie Beng, yang lain-lainnya aku melihatnya setelah terjadinya peristiwa itu. Tiat KUY Lalu berdiam sebentar, lalu ia pun menceritakan dengan jelas apa yang ia alami dua hari berturut, hanya mengenai pertemuannya dengan Kok Piau, ia hanya mengatakan secara sepintas lalu saja. Dia berbuat demikian ialah mengandung maksud supaya mereka itu bersikap waspadat terhadap pemuda itu di kemudian hari. Ong Chin Peng yang mendengar dengan tekun setelah menanti orang selesai berkata, lalu tertawa kecil. Fie. Bayangan merah. Mengapa? Tanya si nenek. Itu gampang saja, jawab Ong Chin Peng tersenyum, orang yang pernah bertempur dengan Kietian Tai Seng, kecuali yang sudah pada mati, kini yang hidup hanya tiga orang. Lolo sendiri tidak melihat wajah orang maka hanyalah Chie Yang Totian bersama Chie Lesian Kau berdua sajalah yang pernah melihatnya. Menurut pendapatku Yang Tolol, maka bila hendak mengetahui peristiwa ini dengan jelas, kecuali Chie Lesian Kau, maka terpaksa kita harus ke Gunung Butong San Guna menanyakan sendiri kepada Chie Yang Totian. Kata-kata Ong Chin Peng itu betul juga. Sementara itu, suasana kembali tenang pula mereka saling berpandang-pandangan, tapi tiada seorang yang membuka mulutnya. Hari sudah lewat lohor, tamu lainnya sudah pada pergi. Kini hanya tinggal si gadis baju putih yang masih duduk menikmati hidangannya mungkin karena mereka terlalu lama saling berpandang-pandangan, maka tak terasa lambat laun mereka alihkan matuk kepada si gadis. Gadis baju putih itu cantik elok. Setiap orang diliputi perasaan heran. Mengapa gadis selemah dia ini pergi seorang diri? Sinona yang nampaknya sudah cukup bersantap, dengan tangan kiri merapikan rambutnya yang halus. Hei, pelayan, hitunglah ia berseru. Suaranya merdu laksana mutiara yang jatuh di nenampan. Setelah membayar keningnya, gadis itu menolahkan kepalanya dan dengan sikap dingin menegur. Apa yang kamu lihat? Apakah muka putih kembang? Muka semua orang terasa sangat panas, ternyata di antara mereka kecuali Kok Piau si pemuda baju kuning serta saudara dari keluarga Lim dari Godie itu, semua sudah setengah abad lebih. Dilihat dari kedudukannya, maka jika bukannya tetua salah satu partai tentu tokoh yang mempunyai nama di kalangan Kangou, kini mereka disemprot oleh seorang darah yang baru berusia 18 tahunan, bagaimana tidak membuat air muka mereka menjadi merah padam. Sinona tidak menghiraukan perubahan air muka orang ia lantas bangun dan berjalan keluar dengan gaya yang lemah gemulai. Tapi keadaan ini hanya berlangsung sekejap saja setelah gadis itu keluar pintu, Cubu Cui Hunteng Wang tiba-tiba berseru. Mari kita ikuti dia. Tapi, gadis baju putih itu kini telah berlalu, walaupun ingin dikuntit, siapa yang akan ditugaskan pekerjaan ini? Kok Piau yang mengetahui maksud orang, segera menawarkan dirinya. Biar Bu Ampue yang menjalankan tugas ini. Si nenek yang mendengarkannya, merasa syukur dan buru-buru berkata, Titik dua baiklah tapi kau harus berhati. Popo jangan khawatir, hal ini Bu Ampue sudah tahu. Sehabis berkata ia bangun merapihkan pakaiannya, kemudian setelah memberi hormat, ia pun berlalu. Begitu ia berlalu, Ong Chinpeng tiba-tiba timbul rasa kecurigaannya. Lolo, dari mana gerangan asal usul pemuda itu? Tiat KUY Lolo melihat kok Piau sudah berlalu jauh, barulah berkata, Tak perlu ku sembunyikan, tapi aku pun tidak kenal dia itu pun benar-benar mengejutkan hadirin. Bukankah ia datang bersama kau Tiat Chiang Tioit Jan mendesak? Titik. Tiat KUY Lolo dengan penuh kemenyesalan menyahut, kami hanya bertemu di tengah jalan, tapi masing-masing bersikap. Waspada terhadap yang lain baiklah ku terangkan kepada kalian, karena tadi ia pun berada di sini, maka aku pun tidak leluasa untuk bicara. Dengan pengalaman selama dua hari ini, maka aku semenik yakin bila benar-benar Kietian Taiseng muncul pula di kalangan Kang Oho ini, maka besar kemungkinannya bahwa pemuda itu adalah Kietian Taiseng. Maka ia pun segera menuturkan Kero bagaimana dia bertemu dengan Kak Piau dengan seterangnya, kemudian ketika ia menceritakan bahwa Kok Piau memainkan lagunya dengan nada sedih, serta bagaimana dirinya telah dapat melihat balik bajunya yang berwarna merah. Ong Chin Peng tak hentinya mengangguk-anggukan kepalanya. Seng Chiu Pek Wan Chit Pit menarik ujung baju cubu C.T.U. Hun Teng Wang tadi Teng Heng mengatakan supaya kita menguntit gadis baju putih itu, tentunya Teng Heng mempunyai penglihatan lain. Tadi tatkala kalian bercakap, aku selamanya tidak membuka mulut. Tanda seru sahut Teng Wang maka ketika terdengar suara tertawa itu, aku seolah-olah melihat bibir gadis itu bergerak, maka aku jadi merasa curiga. Chiu Pit mengelengkan kepalanya. Semula aku mengira itu adalah perbuatan Kok Piau, tapi kemudian aku berpikir bahwa dia datang bersama dengan Tiat K.U.Y. Lolo, maka aku pun tidak menaruh curiga apa-apa terhadap dirinya, tapi sekarang kelihatannya memang pemuda baju kuning ini sangat mencurigakan sekali. Ong Chin Peng ikut pula mengutarakan pendapatnya. Apa yang diduga Chiu Heng memang benar, pemuda itu. Kemungkinan besar memang Kietian Tai Seng, dan sekarang ia sedang mengikuti gadis itu. Menurut pendapatku, malam ini agaknya akan terjadi sesuatu peristiwa hebat. Sebaiknya kita mengginap pula semalam, dan pada saatnya mungkin kita dapat menyingkap tabir rahasia itu. Semua orang menyatakan setuju, setelah membayar harga makanannya, mereka pun berlalu. Dusun Chong Hoa Chun terletak di kaki gunung Tian Bok San, yang merupakan tempat yang ramai. Tanda bintang. Kok Piao sekeluarnya dari rumah makan, terus berjalan menyusuri jalan raya. Setelah melalui beberapa tikungan sampailah ia di depan sebuah rumah penginapan Chong Leong Kek Tiam yang sangat besar. Si pelayan hotel ini demi melihat dandanannya yang sangat perlente, buru-buru menyongsongnya. Baru saja ia masuk ke dalam kamarnya segera terdengar suara gaduh di luar, ternyata yang lain-lain telah menumpang bermalam di rumah penginapan itu juga. Terdengar mereka membagikan kelompok, yang terdiri dari Teng Wang dan kakak beradik saudara Lim menjadi sekelompok. Tio Bun Kang, Ciu Pit dan Tio It Jin bertiga menjadi sekelompok pula, sedang Ong Chun Peng dan Tiat KUY lolo kelompok ketiga. Kok Piao yang didiam-diam mendengarnya, hatinya menjadi geli. Akhirnya ia mengerutkan keningnya. Yap Siong Lan tidak datang. Tapi putrinya si gadis baju putih sebaliknya sudah datang. Sementara itu, hari sudah menjelang maghrib. Kembali terdengar Ong Chin Peng menyuruh pelayan untuk mempersiapkan hidangan malam. Maka Kok Piao menunggu mereka pergi. Betul saja setelah selesai bersantap, mereka berjalan keluar satu persatu, untuk melakukan tugasnya. Cong Hoa Chun merupakan kota pegunungan, maka setelah keluar dusun itu, tampak suasananya sangat sepi dan jarang sekali berjumpa orang jalan. Begitu orang-orang sudah pergi, Kok Piao pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Di suatu tempat di luar dusun ia pakai pakaian merahnya dan mengenakan kedok mukanya. Dan selang sesaat terdengar Ong Chin Peng sayut berkata di tempat jauh. Tidak perlu bagaimana jadinya, menjelang subuh kita sudah harus kumpul semuanya di temput ini. Kok Piao tersenyum dan bagaikan kilatia berlari ke puncak gunung. Kembali kepada Ong Chin Peng setelah memberikan tugas kepada tamunya, kemudian berkata kepada Tiat KUY Lolo. Malam ini kita mengadakan pengawasan, bila keadaannya tidak terlalu mendesak, maka sebaiknya kita jangan turun tangan. KUY Lolo mengangguk-anggukan kepalanya. Ong Tai Hiap, bagaimana kau bisa memastikan bahwa malam ini akan terjadi sesuatu? Pasti sih belum, sahutong Chin Peng tertawa. Tiat KUY Lolo agak kurang percaya, tapi ia pun tidak leluasa untuk mengutarakan isi hatinya itu maka ia hanya mengarsyakan pandangannya kepada Tio Bun Keng dan kawan yang sudah berlalu. Malam perlahan-lahan datang menutupi permukaan bumi, seluruh jagad gelap gelita. Angin bertiupan sepoi-sepoi, suasana menjadi sunyi sepi. Ong Chin Peng mengawasi keadaan sekehling, dan berbisik. Bagaimana kalau kita pergi lihat dulu ke atas? Ong Tai Hiap, aku harap kau berlaku hati. Musuh sangat kejam tak kenal ampun, dia kata tidak akan mengganggu kaum wanita, tapi terhadap kaum pria sebaliknya berlaku tidak sungkan. Ong Chin Peng merasakan hatinya dingin, syukur saat itu sudah gelap, bila tidak miscaya si nenek dapat melihat perubahan air mukanya yang pucat pias. Seperti diketahui, bahwa Ong Chin Peng yang bergelar si bintang pelitas langit itu terkenal akan kecerdikannya, tapi mengenai ilmu kepandainya ternyata tidak seberapa. Itulah sebabnya mengapa ia melihat si nenek sebagai teman sekolompoknya, karena mengingat kepandainan si nenek boleh dikatakan adalah yang paling tinggi di antara mereka semua. Kini demi mendengar peringatan itu, bagaimana hatinya tidak menjadi ciut? Mereka berlaku sangat hati, berjalan 5 sampai 6 li, tiba-tiba Ong Chin Peng menjadi terkejut. Si nenek menghentikan langkahnya. Hi, darah. Dalam suasana yang sangat sepi ini, dengan tiba-tiba diketemukannya darah, maka hal ini benar menakutkan sekali. Ong Chin Peng dengan perasaan tegang mengadakan penyelidikan darah itu masih belum membeku. Teranglah peristiwa itu belum lama terjadi. Tetesan darah itu menuju ke arah puncak gunung. Orang yang terluka itu masih bisa berlari ke atas gunung, tampak kepandainya tentu tidak lemah. Jikalau darah ini adalah keluar dari tubuh di antara Tiobun Keng bertiga, maka mengapa ia tidak kembali turun? Tiat KUY Lolo tidak berkata apa-apa, sebaliknya ia berjalan mengikuti tetesan darah itu. Berjaan tidak jauh, tiba-tiba ia berhenti. Ong Tai Hiap, orang ini berbelok menuju ke hutan di kanan itu. Ong Chin Peng buru-buru menyusul. Betul saja tampak tetesan darah itu membelok ke kanan ke sebuah jalan kecil. Ia mendongak mengawasi. Jalan kecil itu menuju ke sebuah hutan yang lebat. Angin malah menghembus berdesiran menimbulkan suara yang menyeramkan diam-diam hati bintang selintas langit menggigil. Orang ini mengapa berlari ke dalam hutan mereka melanjutkan, pula perjalanannya. Mendadak mereka merendek. Di tengah jalan menggeletak sesosok tubuh manusia. Eehah, bukankah itu Ciupit? Ong Trin Peng beriari memburu, dan benar saja orang yang menggeletak itu bukan lain adalah Ciupit. Ong Chin Peng dengan tangan gemetaran meraba dada orang. Badan Ciupit sudah kaku dingin. Sudah mati ia berteriak suara parau. Tiat KUY lolo menyobek baju Seng Ciupikuan dan tampaklah dua jalan darah di dadanya telah merah membengkak. Luka semacam ini sudah pernah kulihat. Kiu Hasan Semcu dan yang lain-lainnya mati terluka semacam ini. Ong Chin Peng menarik napas dalam. Apakah ini perbuatan Kietian Tai Seng? Si nenek menganggukan kepalanya. Kini telah mati satu orang, dan masih ada pula yang lain. Ong Chin Peng mengangkat mayat Ciupit, tapi selagi ia hendak melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara bentakan orang di telinganya jangan angkat dia. Ong Chin Peng menjadi terkejut, baru saja ia hendak berpaling, atau tiba-tiba pinggangnya kesemutan. Ia roboh tanpa dapat melihat siapa yang telah menyerangnya. Orang yang menyerang itu adalah Kok Piau. Kini ia telah bersalin baju merahnya, dan mukanya tertutup oleh kedok. Suaranya telah berubah, maka kecuali potongan badannya yang tetap tiada berubah itu, rasanya tiada seorang pun yang bisa mengenalinya lagi. Dia mengawasi si nenek yang sudah berjalan jauh, lalu berkelebat pula ke tempat gelap. Tiat KUY Lolo dengan kaget menghampiri Ong Chin Peng, yang sudah menggeletak di tanah tanpa berkutik lagi. Tiat KUY Lolo mengira bahwa temannya itu telah menemui ajalnya, tapi ketika ia periksa, ternyata dada orang masih kempas-kempis bernapas. Diam-diam ia menjadi haran. Mungkinkah Kietian Tai Seng telah mengubah renjananya? Mengapa ia memberi pengecualian terhadap Ong Chin Peng? Tak lama kemudian Ong Chin Peng perlahan-lahan sadar pula, dan begitu melihat si nenek berdiri di tadapannya, maka ia pun mengelah nafas. Ak-a-ah. Kini aku menjadi manusia untuk kedua kalinya Tiat KUY Lolo buru-buru menanyakan apa yang telah terjadi? Ak-a-ah mengeluh pula Ong Chin Peng. Seumur hidup belum pernah aku bertemu dengan orang berkepandaian setinggi itu. Walaupun aku tertotok, tapi bagaimana tampang si penyerang itu sedikit pun tampak jelas. Lolo, sejak hari ini aku Ong Chin Peng akan mengasingkan diri dari dunia Kang O. Mereka saling berpandang-pandangan tanpa berkata apa-apa dan di luar kesadarannya pandangan matanya diarahkan ke bawah gunung, dan tiba-tiba kelihatan bayangan putih bergoyak. Meski nampaknya sangat pelahan tapi dalam sekejapan saja, bayangan itu sudah berada di lereng gunung. Gerakannya yang sangat cepat ini, benar-benar membuat mereka terkejut. Ternyata bayangan ini bukan lain adalah si gadis baju putih, mereka jumpai siang tadi di rumah makan. Kini rambut si nona yang panjang teruntai dan diikat model ekor kuda, sedang di tangannya terhunus sebilah pedang. Setibanya di depan mereka, dengan metu yang lebar ia berseru. Mana Kietian Taisheng? Mereka tidak tahu apa yang harus dijawab. Hektometer tak malu kalian menganggap sebagai seorang Chiang Bun Jin atau seorang tokoh Tang Ngu? Sudah setengah harian, tapi di mana Kietian Taisheng tidak mengetahuinya. Muka mereka jadi merah padam karena malunya. Si nona mendadak memperdengarkan siulan, suaranya sangat nyaring, hingga terlihat Kau Ye Lolo dan Ong Chin Peng merasa paling apakah. Mereka berdua kagum sekali. Si nona setelah memperdengarkan siulannya ternyata masih tidak mendapat reaksi apa-apa segera ia berkata seorang diri. Kau masih belum mau keluar, apakah kau ingin aku menginjak rata gunung ini? Bulan yang berbentuk sabit memancarkan cahayanya ke wajah, ketubuh si nona baju putih. Sungguh tidak dapat dibedakan apa seng bulan yang permai ataukah si gadis yang cantik? Tiat Kau Ye Lolo bersama Ong Chin Peng diam-diam kagum atas kecantikannya benar-benar laksana Dewi yang baru turun dari kayangan. Suasana tenang kembali, kemudian terdengar pula si nona dengan air muka kemerahan karena gusar. Hektometer, kau benar-benar tidak tahu diri. Ucapannya ini benar-benar sangat aneh kedengarannya, tak tahu sedang ditujukan kepada siapa. Tapi sehabis berkata, tanpa memperlihatkan gerakan apa-apa badannya yang langsing ramping itu mencelat belasan tombak jauhnya. Gadis baju putih itu telah berlalu. Mereka berdua seperti orang yang baru bangun dari mimpinya. Mereka tak bernyali lagi untuk dapat masuk ke dalam hutan. Dalam hati kecil si nenek diliputi rasa malu dan penyesalan, ternyata dirinya yang berkedudukan sebagai Chiang Bun Jin Hwa Sanpei, tiada berharga lagi seujung kuku. Kembali si nenek mengelah napas, lalu berjalan pelahan-lahan turun gunung. Sekonyong-konyong matanya melihat sesosok bayangan merah berkelebat di hadapannya. Dan yang lebih mengherankan pula, bahwa saat itu tangan kanan bayangan merah menotop jalan darah Beng Bun Hiap di batok kepala Ong Chin Peng. Namun mangsanya itu bagaikan tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diancam maut. Si nenek terkejut, ia hendak berteriak, tapi ia khawatir bila ia berbuat demikian, maka jiwa Ong Chin Peng akan segera melayang. Tapi sungguh aneh, Ong Chin Peng seperti sedang berpikir sesuatu, terhadap perubahan muka si nenek yang begitu hebat, ternyata sedikitpun ia tidak mengetahuinya. Sekilas, si nenek dapat melihat bayangan merah yang berada di depan matanya. Mukanya bertutupkan kedok, kecuali sepasang matanya yang bersinar, tiada dapat orang melihat tampangnya yang asli. Tapi bila ditik dari perawakan badannya, ia mirip betul dengan kok piau. Tiat kau ye lolo tak tahu lagi. Apa yang kau kehendaki ia berteriak. Belum juga bayangan merah itu menjawab sesuatu Ong Chin Peng seperti sudah tahu gelagat, tapi baru saja ia hendak memutarkan tubuhnya, jalan darah Beng Bun Hiap terasa ditekan. Terdengar orang yang berada di belakang itu berseru. Sudah ku katakan tidak membunuh kaum wanita, apakah kau tidak tahu? Ong Chin Peng tak berani membantah, dengan suara bergemetaran ia menyahut, aku tahu. Hektometer, berkata pula orang itu dengan dingin, tapi ia tidak tahu apa sebabnya Kietian Taeseng tidak mencelakai dirinya itu, maka ia pun menggelengkan kepalanya. Tentang ini aku benar-benar tidak tahu. Si bayangan merah tertawa dingin, tertawanya ini mirip sekali dengan yang pernah didengarnya dalam rumah siang tadi. Kedua orang itu terpaku diam. Bayangan merah kembali berkata pula. Hektometer. Tak dinyana kau kau eotian seng Ong Chin Peng tidak bedanya seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bayangan merah menekankan tangannya, Ong Chin Peng menjerit. Tiat kau ye lolo terperanjat, sesaat itu ia rasakan tangannya kaku tiada bertenaga sedikitpun. Bayangan merah melirik kepada semenet, dan tegurnya dengan ramah tamah. Penolong budiman mengapa kau masih belum mau pergi juga? Tiat kau ye lolo melongo keheranan. Kapan aku telah melepas budi terhadapmu? Tapi mendengar suara itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, maka ia berpikir. Mungkin ia takdak mau membunuh kaum wanita, karena ia mempunyai penolong dari kaum wanita. Fai iiii. Gadis baju putih. Hati tiat kau ye lolo terasa sangat kusut, tak kala ia mengingat kejadian di atas gunung Tianbok San timbulah rasa bencinya terhadap pemuda baju merah itu. Ia hendak menyerang dan bertempur matian. Tapi ia mengharapkan keselamatan Ong Chin Peng. Dengan rata-ratia menyekal tongkatnya bersikap siap sedia. Apa yang kau kehendaki? Sebaiknya katakan terus terang saja Ong Chin Peng bertanya memberanikan diri. Siapapun akan merasa takut tak kala menghadapi kematian, tapi ketika ia mengetahui bahwa kematiannya itu tidak mungkin dapat dihindarkan pula, maka hatinya menjadi tabah. Bila ku tak tahu, baiklah ku terangkan kepada Rau berkata Kietian Tai Seng dengan dingin, tapi tangannya tidak terlepas dari batok kepala orang. Setelah berhenti sebentar, dengan metu berapi-api ia mengawasi ke arah di mana gadis baju putih itu lenyap. Aku mengetahui bahwa kau bukan saja sangat cerdik lagi pula sangat rajin sekali. Walaupun aku telah mengeluarkan tantangan terhadap semua jago Kang Ong, tapi hanya melalui beberapa gelintir mulut orang saja. Aku ragu kalau berita ini tidak cepat tersiarnya. Maka aku memperpanjang nyawamu untuk bisa hidup setahun lagi, dan soal tantangan kau yang mengurusi. Kau hendak menyuruh aku untuk mengabarkan keinginanmu itu kepada seturuh tokoh persilatan. Hektometer, sungguh pintar kau. Tugas ini dapat aku siorang si Ong lakukan berkata pula Ong Chiu Peng mengangguk-anggukan kepalanya. Tapi aku ingin penjelasan darimu. Kie Tiantai Seng mengendorkan tangannya, tapi ia tidak memberikan orang bisa menoleh ke belakang. Apa permintaanmu itu? Aku berjanji tidak akan mempersulitkan dirimu. Soalnya sih bukan apa-apa berkata Ong Chin Peng ragu. Aku hanya ingin mengetahui bagaimana nasib kedua temanku yang berada di atas itu. Apa mereka telah menjadi mangsamu juga? Ya jawab Kie Tiantai Seng singkat. Kembali kedua orang itu terperanjat. Kiranya suaranya itu tidaklah asing lagi bagi mereka. Dengan demikian, dugaan mereka bertambah kuat bahwa Kie Tiantai Seng si momo kejam yang berdiri di hadapannya itu adalah si pemuda baju kuning Kok Piau. Ong Chin Peng mengelah napas berat. Dan bagaimana mereka bertiga yang berada di bawah sudah mampus semua. Kembali terdengar jawaban orang dari belakang, suaranya dingin membangunkan bulu Roma. Si nenek sudah tidak tahan pula mengekana nafsunya, ia berteriak sambil menyapu dengan tongkatnya. Kok Piau? Bagaimana kau berani mempermainkan aku si nenek? Bayangan merah tertawa, lalu sekali berkelebat lenyap ke dalam semak. Ong Chin Peng merasa bersyukur, selang berapa lama barulah terdengar ia berkata dengan berat. Tiat kau ye lolo, marilah kita cari kawan. Habis berkata ia pun berlari mendului ke dalam hutan itu. Dan tidak seberapa jauh tampaklah sesosok mayat menggeletak di tanah. Itulah Tio Bun Kang si naga pengaduk awan. Dia bersama Tio Bun Kang dan Ciu Pit serta lain-lainnya adalah teman lama, maka tatkala menyaksikan kedua teman lamanya menggeletak mati di tempat seperti ini, air matanya bercucuran. Si nenek berkata dengan lirih. Inilah yang kedua. Ong Chin Peng menggelengkan kepalanya dan kembali berjalan. Pula. Kembali tampak Tio Pit Jin menggeletak di tanah tiada bernyawa lagi. Ong Chin Peng berdiri terpaku. Ong Tai Hiap, mari kita turun ke bawah apa yang kau pikirkan lagi si nenek menghibur. Ong Chin Peng teringat akan cerita si nenek, maka ia berbisik. Dua puluh langkah, ya dua puluh langkah. Hektometer, jarak antara mereka masing-masing. Tepat dua puluh langkah. Kiranya tadi dengan sengaja ia telah menghitung langkahnya yang ternyata jarak antara kedua mayat itu tepat dua puluh langkah. Coba kau periksa dada mereka ujar si nenek. Ong Chin Peng membuka baju tinit jin. Betul saja kedua jalan darahnya memengkak, lukahnya mirip seperti apa yang diderita Ciupit. Tiat kau ye lo sepuluh bersenyum pahit. Kini kau tentu telah yakin, bukan? Ah ah ah, untuk apa kita menyiakan waktu lagi, lekaslah kita kubur mereka. Mereka segera menggali sebuah lubang besar, dan selagi hendak mengubur mayat-mayat tersebut, si nenek tiba-tiba teringat sesuatu. Kita datang berjumlah delapan, dan kini yang enam lainnya telah mati. Baik tah kita kubur mereka bersama. Mengapa Tiat kau ye lo berpikir demikian? Mungkin ia sendiri pun tidak tahu sebabnya lah berdiri terpaku dengan metemendelong. Agaknya ia teringat sesuatu? Tapi peristiwa itu tiada sangkut pautnya dengan kejadian sekarang ini. Teringat olehnya peristiwa yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Tad kala itu ia masih muda remaja. Pada suatu hari selagi ia berjalan di wilayah barat daya, tiba-tiba tampak di pinggir jalan yang sepi sunyi menggeletak delapan buah mayat. Sungguh aneh. Kedelapan mayat kesemuanya adalah kaum wanita. Lagenola masing-masing berparas cantik, hal mana benar-benar membuat hatinya terkejut bukan kepalang. Lah memeriksa satu persatu, tapi tidak melihat bekas luka atau sesuatu yang mencurigakan. Selagi ia hendak mengubur mereka, salah satu di antara mayat, bergerak. Ia segera memberikan pertolongannya, setelah sadar wanita yang tertolong itu mengaturkan terima kasihnya. Kranudian setelah menanyakan nama penolongnya wanita itu berlalu tanpa berkata apa-apa. Peristiwa ini tepat terjadi dua puluh tahun yang lalu, karena ia merasakan aneh, maka selamanya tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Tiat Kau Ye Lo Iotihat teringat akan peristiwa yang menimpah diri kedelapan wanita muda itu, tujuh di antaranya telah mati, maka sesaat itu jadi sangsi. Ia sedang memikir apa mungkin bayangan merah yang manggil dirinya penolong Budiman itu mempunyai hubungan erat dengan peristiwa yang telah lampau itu? Lolo orang sudah mati, mengapa kau masih memikirkan lagi berkata Ong Chinpeng memecah kesepian, aku lihat sebaiknya kita kubur mereka. Tiat Kau Ye Kolo mengolah nepas, lalu ia menguruk tanah. Sesaat kemudian di bawah sorotnya cahaya bulan, tampak tanah perkuburan baru yang menonjol tinggi. Tiat Kau Ye Lo Lo berkata kemudian, mari kita turun untuk mengubur mereka yang lain. Ong Tai Hiap, kita pun harus berpisah pula. Ong Chinpeng menyelami perasaan si nenek. Lolo soal ku tak usah kau khawatirkan. Cuma aku hanya ingin tahu, setelah kau menutup pintu mengasingkan diri, maka berarti Hwa Sanpei sejak ini akan pula lenyap dalam dunia kangnau? Itulah soal lain yang bisa dibicarakan lagi kelak berkata si nenek seraya memandang tongkat besinya yang senantiasa menemani dirinya malang melintang di kalangan kangnau, yang telah pula membantu mengangkat namanya. Kemudian ia melanjutkan pula. Saat ini aku tidak bisa berpikir apa-apa lagi marilah kita turun saja. Setelah melontarkan pandangan terakhir kepada kuburan baru itu, ia pun lari turun gunung. Ong Chinpeng tahu bahwa antara serasang muda-mudi baju merah dan putih itu akan terjadi perempuran seru malam ini. Tapi dia sekarang sudah tidak mempunyai selera untuk dapat menikmatinya, maka berlari menyusul tiat KUY Lolo. Setibanya di kaki gunung, ternyata tidak nampak mayatan Wong dan kedua saudara Lim. Di hadapan mereka terpapar sebuah daratan yang sangat luas dan sunyi senyap. Mereka berjalan pula sedikit jauh, masih juga belum dapat menemukan mayat-mayat mereka. Kita benar-benar terlalu lengah arah mana yang mereka tuju mengapa tadi kita tidak perhatikan berkata Ong Chinpeng. Tiat KUY Lolo berjalan terus ke depan, selang tidak lama, tiba-tiba ia berhenti dan berseru. Ong Tai Hiap, coba kau lihat telapak kaki ini. Ong Chinpeng dengan penuh semangat memburu ke depan, nampaklah telapak kaki yang sangat kacau balau menuju ke depan. Lah memeriksa sesaat, dan mendongakan kepalanya samar-samar jauh di depan seperti ada segunduk tanah yang menyembul di atas permukaan dan di bawah cahayanya sinar bulan, samar-samar seperti ada batang pohon yang bergerak. Mari kita periksa tempat itu. Mereka berlari ke arah yang ditujuhnya itu. Tapi di luar tahunya, di belakang mereka mengikut pula bayangan merah. Sesampai di dekat bukit, hati mereka tiba-tiba terperanjat. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, kira-kira sejauh lima tombak, sesosok bayangan putih sedang berlari-lari mengitari beberapa pohon besar. Orang ini bukan lain adalah gadis baju putih atau P.I.N.U. Mengapa ia datang pula kemari? Kedua orang itu tidak mengerti, tapi bila melihat wajah orang, ternyata ia tetap cantik seperti semula. Hanya bila diteliti, pada wajah yang cantik ini samar-samar mengandung napsu akan membunuh orang. Dalam waktu sekejapan, para si nona itu bagaikan lebih tua 20 tahun. Mereka yang menyaksikan menjadi terkejut keheran-heranan. Mereka terpesona akan suasana di hadapan mereka itu, sehingga mereka lupa bahwa mereka sedang mencari mayat Chubu Chui Hunteng Wang dan kedua kawannya. Si nona dengan wajah gusar sedang berputaran dalam hutan itu, terhadap kedatangan mereka berdua seperti juga tidak mengetahuinya. Gadis itu tiba-tiba membungkuk dan menyusul sebuah badan meluncur menyambar mereka berdua. Terkejut, mereka berkelit ke samping. Tangan mereka berbareng menyanggapi. Segera tangan menyentuh sesuatu yang empuk. Mereka berteriak karena kagetnya. Tangan terlepas dan benda itu jatuh di atas tanah. Ong Chinpeng berteriak. Eh, bukankah inilah mayatnya Chubu Chui Hunteng Wang? Tapi begitu ia berteriak, sesosok bayangan putih berkelebat datang. Ong Chinpeng kaget, tapi belum sempat ia membalikan badannya, atau hidungnya sudah mengendus bau harum. Sebuah tangan yang berbentuk putih ramping menyengkeram lengannya. Ong Chinpeng hanya merasakan tempat yang dicengkeram itu kesemutan dan ia lemah tak berdaya. Kiranya si penyerang itu bukan lain ialah pelenyo-nyo. Apa maksudmu gembar-gembor mengganggunyonya besarmu yang sedang berpikir si gadis berseru? Walaupun ia masih sangat muda, tapi omongannya berlugat seperti orang tua saja. Ong Chinpeng yang sudah kawakan hidup malang melontang di telaga, tapi hari ini ia ditundukan oleh sepasang muda-mudi, dengan tidak dapat balas menyerang. Seumur hidupnya baru ia alami sekali ini. Badannya sedikit pun tidak bergerak, asal saja si Nona sedikit menggunakan tenaganya, maka mungkin ia akan menangis karena kesakitan. Tiat KUY Lolo tidak sampai hati untuk menyaksikan lebih lanjut, sekali ia membentak, dengan tongkat besi ia menyerang. Si Nona sedikit pun tiada bergerak, ia hanya memperdengarkan suara dari hidungnya. Kemudian dengan tangan kiri ia menyambut. Tipu yang digunakan ini sangat sederhana sekali, tapi sungguh hebat. Ia berhasil mencengkeram tongkat si Nenek. Tiat KUY Lolo terperanjat. Gerakan ini persis seperti yang digunakan H.U.Y.J. kemarin dengan pecutnya, hanya gerakan gadis baju putih ini lebih cepat. Tiat KUY Lolo membetot, tapi sia-sia belaka. Sedikit pun tiada bergeming. P.I.N.I.O. dengan kedua tangan masing-masing menghadapi satu lawan, tapi sikapnya masih tetap wajar. Hal ini benar-benar membuat si Nenek dan Ong Chin pengkehilangan pamarnya. Si Nenek melirik menghina kepada mereka berdua kemudian ia melepaskan tangannya. Dengan matanya yang bersorot tajam ia menatap muka mereka dan mendesis. Apakah kau pernah lihat Kietian Taiseng? Mendengar lagu suaranya, dia seperti menaruh dendam setinggi langit pada Kietian Taiseng itu. Tapi tak peduli bagaimana akibatnya mereka berdua telah cukup digencet si momoh itu, maka dalam waktu sekilas ini bibir mereka bergerak seperti hendak mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba mereka mengurunginya. Si Nenek yang ternyata tajam matanya, dengan gusar membentak, kasih tahu kepadaku, di mana ia berada. Lekas. Ong Chiang Peng tidak berkata apa-apa, ia hanya mengarahkan pandangannya ke atas gunung. Si Nenek melihat ke atas, ia menggelengkan kepalanya. Tak boleh jadi. Aku telah periksa seluruh puncak gunung itu. Tanda petik. Setiap kata-katanya itu seperti juga selalu menganggap dirinya lah yang betul, tapi kenyataannya. Tiat KUY Lolo bersama Ong Chiang Peng terang telah melihat musuh dengan metu kepala sendiri. Melihat orang tidak mau mempercayai, maka mereka pun sungkan untuk membantah. Apakah benar kamu menjumpainya di atas gunung itu? Mengapa kami harus berdusta? Berkata Ong Chiang Peng tak dapat pula menahan sabarnya. Air muka Sin Onna berubah. Sekonyong-konyong pada saat itu terdengar suara kesiuran angin yang menyambar ke arah punggung Ong Chiang Peng. Ong Chiang Peng terkejut buru-buru ia menangkis dengan tangannya, tapi baru saja tangannya terangkat, terdengar bentakan merdu. Pek Lenio sudah mendahului. Entah dengan kera bagaimana senjata rahasia yang menyerang Ong Chiang Peng disampoknya mental. Kemudian gadis itu lompat menyusul dengan tipu huiniau tolim atau burung terbang menuju hutan badannya laksana kilat menubruk. Gebrakannya luar cepatnya tapi tak kala ia tiba di tempat dari mana senjata rahasia itu ditimpukan, ternyata tempat itu kosong melompong. Tiada kelihatan bayangan seorang pun jua. P.I.N.O. Nio menjadi murka. Tiat K.U.Y. Lolo dan Ong Chiang Peng berdua yang berada beberapa tombak jauhnya, dapat mendengar bunyi napasnya yang memburu itu. Gadis itu tidak tinggal diam saja di situ, ia mengadakan penyelidikan seraya berteriak-teriak memaki. Jahanam. Bila kau tidak mau keluar juga, maka aku akan menunggu semalaman di sini. Tapi teriakannya itu tidak mendapat jawaban mungkin orang yang melepas senjata gelap itu sudah pergi jauh. Ong Chiang Peng mengelah napas. P.I.N.O. Nio yang berkepandaian tinggi pun ternyata masih kalah setingkat dengan musuh ia menggumam. Tiat K.U.Y. Lolo berbisik menyesal, Ong Tai Hiap, bila aku tahu lebih dulu kita tak perlu lagi datang kemari. Ong Chiang Peng mendekati si nenek, ia hendak mengatakan sesuatu, tapi belum juga ia membuka mulutnya, tiba-tiba angin berdesir. Terdengar suara bentakan yang sangat lirih, kau benar-benar mau campur urusan orang. Lain. Apa mau mati? Suara itu walaupun sangat perlahan tapi mereka berdua dapat mendengarnya orang jelas sekali, tiat K.U.Y. Lolo terperanjat. Kau pun datang pula serunya mengelesir. Benar, aku datang pula, penolong Budiman, dengarlah kata-kataku, lekaslah kau pergi dari sini. Orang yang berkata itu adalah K.I.T.I.N.T.I. Sengk. Baiklah, kami akan menuruti Ong Chiang Pengh menyahuti, tapi bagaimana mengenai nasib kawanku dan P.I.N.O. Nio? Bayangan merah nampaknya gusar. Karena ia mendesis. Itu bukan urusainmu. P.I.N.O. Nio yang berada sepuluh tombak lebih jauh agaknya telah dapat mendengar suara itu. Siapa yang sedang berbicara itu ia berteriak. Pada detik menyusul ia loncat menu beruk. Menampak si gadis kembali, O.A. Pengdiam-diam gerang si nenek dengan tongkatnya menunjuk ke arah dari mana ia mendengar suara tadi. Di situ, kali ini K.I.T.I.N.T.I.Sengk tentu tak akan dapat melepaskan diri lagi, tapi mendadak si nenek dihempas oleh tenaga dasyat buru-buru menjejakan kaki ngatapi terlambat. Badannya terpentai menubruk P.I.N.O. Nio. Tiat K.U.Y. Lolo terperanjat, tanpa ayah lia menyodorkan tongkatnya di alam berteriak, K.U.O. I.E.K. Sambut. Bila si gadis tidak menyambuti tongkatnya, kemungkin mereka akan bertuburukan. Tapi begitu tongkatnya diulurkan, gadis itu memperdengarkan tertawa dinginnya, buat apa aku menyambuti? Suaranya halus empuk, dan sementara itu badannya berjumpalitan beberapa kali di udara. Mereka tidak jadi bertuburukan. Si nenek berseru lega, sungguh berbahaya. Dan setelah hinggap kembali ia kaget bukan kepalang. Karena tiba-tiba tubuh Ong Chinpeng terapung di udara seperti yang baru ia alami itu. Lebih cepat daripada dirinya tadi. Dengan kecepatan yang sangat dasyat menubruk badan P.I.N.O. Nio. Tepat ketika badan Ong Chinpeng hampir menubruk tujuannya, si gadis membalikan tangan kirinya. Dengan sikap tenang ia menyambut badan Ong Chinpeng. Sambutnya. Dan sekai tangannya bergerak, badan Ong Chinpeng kembali seperti sebuah bola besar meluncur ke arah si nenek. Gerakan si nona indah dan dan tak pernah dilihat oleh si nenek. Hektometer, ternyata anak muda sekarang berkepandayan sangat hebat. Untuk apa lagi aku masih bercokol di sungai telaga ia berpikir. Setelah melontarkan tubuh Ong Chinpeng si gadis tidak menyiapkan waktu lagi. Bagaikan burung dengan gerakan Bengpoh Kinsyao atau burung Garuda menempur awan ia menerjang ke arah semak. BRRR, BRRR. Terdengar berturut beberapa kali sabetan pedang walaupun gerakan yang digunakan itu sangat sederhana tapi tenaga dalam si gadis hebat sekali. Kedua orang itu meleletkan lidahnya karena kagum. Bila musuh masih berada di dalam semak tiuh, niscaya tiada kesempatan pula untuk bisa menghindarkan diri. Sekonyong-konyong terdengar suara teriakan menggeledek, dan sebuah bayangan merah berkelebat keluar. Sebilah pedang yang berkilat menikam kaki si gadis. Bagus berseru pek lenyonio. Dengan pedang itu ia membabat, kemudian ia menubruk, laksana kilat. Serangannya ini sangat berbahaya.